Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Richa Lantang. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro menegaskan mendukung penuh peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggara pemerintahan desa di seluruh Indonesia melalui program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD. Hal tersebut diungkapkan, Suhajar Diantoro usai menghadiri dan membuka rapat koordinasi persiapan evaluasi SDM profesional dan peluncuran portal P3PD Kamis 27 Oktober 2022 di Jakarta. Kementerian Dalam Negeri melalui Direkturat Jenderal Binda Pemerintahan Desa mengadakan rapat koordinasi persiapan evaluasi SDM profesional sekaligus meluncurkan portal program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD. Kegiatan yang diadakan di salah satu hotel di Jakarta tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Yushartung Toyungo yang turut hadir dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar selama 3 hari 27 hingga 29 Oktober 2022 bertujuan untuk menyetarakan persepsi dan pemahaman tentang konsep P3PD juga membangun hubungan antara seluruh pembangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah yang sinergis dan harmonis dalam melaksanakan upaya pencapaian tujuan program P3PD. Selain itu, Dirjen Bina Pemdes, Yushartung Toyungo menambahkan portal P3PD merupakan terobosan untuk memudahkan semua pihak mendapatkan data dan informasi aktual seputar P3PD yang dapat diakses setiap saat dan dimanfaatkan oleh semua pembangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai instrumen, sumber informasi, progres, pelaksanaan, dan capaian hasil kegiatan P3PD yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pembangku kepentingan terkait program P3PD. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian dalam Negeri, Suhajar Diantoro, usai kegiatan menegaskan, mendukung penuh peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggara pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Melalui program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD, menurut Suhajar, 50 hingga 60 persen adalah masyarakat yang tinggal di desa. Saya mendukung penuh program P3PD ini karena kita sangat menyadari bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, aparatur penyelenggara, pemerintahan desa di seluruh Republik ini adalah bagian penting dari strategi pencapaian tujuan memakmurkan desa. Artinya, kalau semua desa-desa di Republik ini bisa mengelola pemerintahan desanya dan mengelola pembangunan desanya dengan baik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di setiap desa, maka tentunya hampir lebih separuh tugas negara itu telah diringankan. Karena kita ketahui lebih 50 sampai dengan 60 persen rakyat kita itu ada di desa. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa sebagian hari orang akan mengikuti banyak kota-kota, sebahagian wilayah desa-desa akan berubah menjadi kota-kota, tapi dalam jangka menengah ini saya masih berkeyakinan bahwa negara-negara seperti Indonesia rakyatnya yang lebih banyak masih tinggal di desa. Karena itu memajukan dan mensukseskan pembangunan-pembangunan program-program desa adalah bagian daripada pencapaian tujuan bernegara. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa adalah jalan lurus untuk mencapai cita-cita tersebut. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih.